Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya disini berbagi informasi terkait sosok seorang jeneral yang sangat dibanggakan pasukannya dan dicintai oleh rakyat yang ada di sekitarnya dimanapun sahan jeneral berada nah ini adalah terkait siswa ya siswa taruna yang masih masih sangat mudah belia bisa berdiskusi dengan sang jeneral saya bacakan sedikit dulu beritanya baru kita sedikit diskusikan kawannya dikutip dari media online merdeka.com dengan judul siswa taruna ngobrol dengan mahijen kunto tanya suka duka bertugas dijawab begini demikian judulnya kawan beberapa waktu lalu siswa taruna musantara Mahesa Satria Wibowo melakukan wawancara dengan mayor jeneral TNI kunto arif wibowo SPID oleh SIP saat itu mayor jeneral TNI kunto arif wibowo masih menjawab sebagai panglima divisi Infantri tiga kostrat Mahesa melemparkan beberapa pertanyaan kepada putra jeneral purnairawan trisu trisno salah satunya suka duka saat menjalankan tugas sebagai pimpinan divisi Infantri tiga kostrat jeneral bintang dua TNI ini menjawab dengan tegas dan lugas pertanyaan tersebut berikut ulasannya dilangsir dari YouTube Mahesa Satria Wibowo dengan judul wawancara eksklusif siswa SMA taruna musantara dengan panglima divisi Infantri tiga kostrat tamis 14 April 2022 jawaban mahijen TNI kunto arif wibowo berbicara suka duka saat bertugas mayor jeneral TNI kunto arif wibowo mengibaratkan seperti alat di mana alat itu mau tidak mau harus digunakan tanpa mengetahui rasanya artinya meski dalam bertugas itu pasti ada duka namun tetap harus dilaksanakan dengan baik sebab semua itu sudah menjadi kewajiban sebagai orang yang memegang pemandu bukannya itu di saat tugas tidak berhasil bukannya itu di saat memimpin tidak mampu bukannya terkadang kita terbawa iri yang berlebihan kita takut kita stres kita panik kata pangdan Siliwangi ini tak hanya itu mayor jeneral TNI kunto arif wibowo SIP juga menegaskan gagal menjadi kemandan bagian dari duka yang pasti dialami setiap pimpinan oleh karena itu sebagai pemegang pemandu tetap berusaha melakukan tugas dengan baik kemenangan rasa suka saat bertugas menjadi pimpinan yang berprestasi sebuah kebanggaan yang tak bisa diungkapkan hal itu juga disebut majan TNI kunto arif wibowo SIP sebagai rasa suka dalam tugasnya selama ini mayor jeneral TNI kunto arif wibowo SIP dikenal sebagai pimpinan yang berhasil menjalankan tugas keberhasilan itu terbukti dengan berbagai jabatan strategis yang dipercaya dipimpin olehnya sukanya maka kebalikannya prestasi kebahagiaan rasa sayang terhadap satu sama lain bagian dari suka ujarnya adapun karir mayor jeneral TNI kunto arif wibowo SIP merupakan lulusan akademi militer tahun 1992 dari kecabangan impantri setelah tamat beliau mulai menitik karir militernya di berbagai satuan angkatan darat adapun jabatannya diantara lain dimulai dari komandan peloton Yonif Linut 502 Ujualayuda selanjutnya dan Yonif 412 Barata Eka Kostrad Kepala Seksi Operasi Koren 083 Baladika Jaya dan Yonif 500 Reder Tahun 2010 Kepala Stap Brigit 13 Galu 2010-2012 dan Brigit 6 Tirakaksi Baladaya 2012-2013 Asop Tasdan 9 Udayana Komandan Puspatpur atau pusat latihan tempur di Batu Raja Sumatera Selatan Danren 044 Garuda Dempo di Palembang Tahun 2016 Danren 044 Garuda Dempo 2018 Dan Puspatur Kodiklat 2018-2019 Komandan Koren 032 Uyura Beraja 2019-2020 Asban 3 Sidiwangi 2020-2021 Panglima Divisi Infantri Tio Kostrad 2021 Panglima Kodam Daerah Militer 3 Sidiwangi sejak 31 Januari 2022 hingga sekarang Nah demikian saudaraku berita yang saya kutip dari Merdeka.com Nah disini saya tambahkan sedikit kawan ya Ini jika saudaraku nonton di video-video sebelumnya yang saya upload Ya kan terkadang saya upload ya Nah disitu banyak sekali yang kenal beliau ya Di beberapa daerah ada juga yang masyarakat disitu katakan ada warga Pak Punto itu suka memberi Nah itu-itu dari pengakuan netizen ya yang pernah bersama-sama Pak Punto yang masyarakatnya itu ada di Youtube saya itu ya Yang di video-video sebelumnya Ya ya memang seperti itulah orangnya Ya karena sudah lengkap semuanya sudah dilalui Ya di daerah mimpin pasukan daerah pertempuran Mulai dari Aceh sampai ke Papua Ya timur-timur dan sebagainya ya Banyak Teritorial Artinya dekat-dekat dengan rakyat Nah itu fungsi teritorial Udah dekat Dengan pasukan Di pelatihan Semua sudah lengkap disitu Ya Nah sekarang Jajaran Akmil 92 Atau Akabri 92 Khususnya di TNI Angkatan Darat Baru berapa yang majen ya Pangkostrat dan Pangdam ini ya Ya Kepada sahabat kurang Indonesia Kita doakan saudaraku Karena Sosok San General ini Itu sangat dibanggakan oleh pasukan ya Sangat dibanggakan oleh pasukan Dan sangat dicintai oleh rakyat di sekitarnya dimanapun boleh berada Termasuk Masih SMA Taruna nih Diwawancarai Ya kan Nah kira-kira ke depan saya bisa juga wawancara nggak ya Saya wawancarai Ya Ya kan Kira-kira Bentar kawan Tes, tes, tes Kira-kira Saya kan Youtuber Youtuber Kalau Kalau dari SMA Taruna saja bisa wawancara Kira-kira kalau saya Youtuber Bisa nggak saya wawancara ya Aduh kayak gimana Kayak gimana jadinya itu Tapi saya coba tanya beliau dulu Kan Status saya kan Youtuber Ya apa, Youtuber Penyebar luas berita Ya kan Tapi lihatlah nanti Ya Karena yang namanya Sudah penglima kodamnya Itu sangat super-super sibuk Yang jelas Doakan beliau kawan Sinur saya Abang saya Ya Saudara General kita Doakan beliau terus Diberkahi umur yang panjang Ya Diberkahi umur yang panjang Dan dilapangkan rejekinya yang banyak Selalu diberikan kesehatan Dan selalu berguna Ya dimanapun boleh berada Karena sepengetahuan saya Beliau itu tidak gila jabatan Tapi kalau diberikan jabatan Maka beliau laksanakan Sesuai kemampuan yang dimiliki Dan tentunya sesuai dengan Aturan-aturan yang berlaku di TNI Angkatan Karat Salam hormat Sang General Ya Saya kira Ini saja Bagikan video ya kawan Cakra Rider Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Tengkari harga mati Tengkari harga mati Tengkari harga mati Sipat Tengkari harga mati Tengkari harga mati Terima kasih Terima kasih.